Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu kita lanjutkan kembali membahas soal latihan untuk menghadapi tes seleksi P3 ke tahun 2023 yang akan kita bahas itu soal kompetensi teknis khusus untuk teman-teman yang sudah berada di tahap kategori P2 atau P3 soalnya yaitu dalam bentuk penilaian situasi kerja sederhana jadi kalau dipahami dari juknisnya soal kompetensi teknis bagi guru P2 dan P3 itu tidak sama dengan kompetensi teknis bagi pelamar dari kebutuhan umum nah disini yaitu soalnya dalam bentuk penilaian suatu situasi kerja sederhana boleh juga disebut dengan observasi diri sendiri yang pilihannya yaitu ada 5 dari A sampai E dan masing-masingnya itu memiliki poin jadi kita dituntut untuk memilih poin yang tertinggi soal yang pertama tanggapan Anda terhadap penggunaan teknologi untuk mendukung proses belajar-mengajar adalah A. saya tidak terbiasa menggunakannya B. saya kadang menggunakannya C. saya terbiasa menggunakan cara biasa D. saya menggunakannya jika diminta jadi kalau untuk teknologi kita tidak boleh lagi mengilah karena anak didik kita atau peserta didik kita yaitu merupakan generasi yang sehari-harinya bergelut dengan teknologi jadi diantara jawaban A sampai D yang paling tepat itu adalah saya kadang menggunakannya soal ke-2 pada tiap kelas Anda sebagai guru akan menemui berbagai karakter peserta didik yang berbeda-beda suatu hari Anda menemukan kelas yang tidak kondusif karena adanya berlaku perundungan dengan korban perundungan yang tidak hanya satu dalam kelas tersebut Anda merasa tidak mampu jika menghadapi permasalahan tersebut seorang diri upaya yang Anda lakukan dalam situasi tersebut adalah A. memotivasi korban perundungan agar tetap semangat belajar di dalam kelas B. memberikan konsekuensi pada pelaku perundungan agar tidak mengulangi perbuatannya C. bersama guru lain melakukan pencarian fakta di lapangan dari teman yang berbeda kelas D. bersama guru lain melakukan panggilan orang tua atau wali peserta didik pelaku perundungan jadi kalau menghadapi situasi seperti ini dari opsion A sampai D itu jawabannya hampir benar tindakannya namun yang paling tepat tentu kita harus cari dulu fakta yang sebenarnya mengapa ada sampai lebih dari satu orang yang menjadi korban perundungan di kelas tersebut nah untuk mencari faktanya tentu tidak mungkin dari kelas itu sendiri maka kita carilah fakta dari teman yang berbeda kelas soal ketiga selama ini Anda menggunakan metode cara masa mengajar kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik di sisi lain metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah sebagai seorang guru tindakan ke depan yang akan Anda lakukan adalah A menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya jawab agar terjalin komunikasi dua arah B menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghandaki C menggunakan metode pembelajaran lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami D menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa Jadi meskipun metode ceramah ini mudah dipahami oleh anak dan anak bisa memahami pembelajaran dengan baik kita sebagai guru tidak serta minta harus menggunakan metode ceramah secara terus menerus apalagi pada kurikulum merdeka sekarang yaitu anak-anak dituntut untuk aktif dalam pembelajaran Jadi pembelajaran tidak boleh hanya berjalan satu arah hanya guru saja yang aktif dan ditambah lagi pembelajarannya harus berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing maka guru harus menggunakan metode pembelajaran lain agar pembelajarannya itu dua arah dan penjelasannya mudah dipahami Soal keempat Anda menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat sedang mengajar Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai seorang guru Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkan pelaku karena mereka masih muda B. Tetap bersabar dan menahan emosi meskipun sangat menyakitkan C. Bersabar dan memberi sanksi yang telah disepakati agar ada efek dirah D. Memahami peserta didik karena hal itu tidak pantas dilakukan Memarahi peserta didik karena hal itu tidak pantas dilakukan Jadi cara paling tepat untuk menghadapi siswa-siswa yang mengolok-olok cara mengajar kita, cara belajar kita yaitu adalah dengan bersabar lalu memberikan sanksi dan sanksinya itu adalah sesuai dengan kesepakatan bersama Soal kelima Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun Baru-baru ini hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda Dan Anda diharapkan melakukan refleksi diri dan perbaikan Anda merasa kebingungan karena Anda telah melakukan yang terbaik dalam mengajar Langkah yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi ini adalah A. Mencari sumber daya dan literatur tentang praktik pengajaran yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam kelas B. Menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain untuk berdiskusi tentang praktik pengajaran yang efektif dan saling memberikan umpan balik dan dukungan C. Melakukan refleksi diri yang dalam terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan Anda sebagai seorang guru D. Mencari bantuan psikolog atau konselor untuk mengatasi bingung dan frustasi dan memberikan dukungan moral Jadi kalau seperti ini kita sudah merasa sudah melakukan sesuatu itu secara maksimal Tetapi dari hasil evaluasi masih ada beberapa kekurangan dalam praktik pengajaran Maka yang harus dilakukan itu adalah refleksi Kita catat kekuatan dan kelemahan kita Lalu dari kelemahan itu kita bergerak untuk memperbaikinya Jawabannya adalah C Soal ke enam Salah seorang teman guru yang seharusnya bertugas piket di sekolah pada hari Senin Mendadak pingsan karena terlalu memaksakan diri padahal sedang sakit Saat itu Anda juga sedang mengediakan tugas-tugas Anda Maka sikap Anda adalah A. Meninggalkan tugas Anda dan langsung menggantikan teman yang bertugas piket B. Menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu Setelah itu baru menggantikan tugas piket C. Menunggu teman sadar dari pingsannya baru kemudian memintanya bertugas kembali D. Menunggu teman lain yang akan menggantikan teman tersebut untuk piket Kalau bijaknya itu adalah Kita selesikan dulu tugas-tugas kita Karena itu yang utama dulu Baru setelah itu kita Membantu teman yang pingsan tadi untuk Menggantikan tugasnya sebagai guru piket Soal ke tujuh Seluruh pekerjaan Anda telah selesai Namun jam kerja masih tersisa dua jam lagi sebelum pulang Maka yang Anda lakukan adalah A. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet Maka saya akan buka media sosial B. Setelah lelah bekerja saya rasa tidak ada salahnya Saya berbincang-bincang dengan rekan kerja saya C. Saya akan menggunakan waktu untuk chatting dengan kawan lama D. Saya akan mempergunakan waktu untuk mengerjakan pelatihan mandiri Jadi yang paling efektif untuk mengisi waktu kerja yang masih tersisa Walaupun pekerjaan yang utama itu sudah selesai Sedangkan jam pulang belum sampai jamnya Maka sebaiknya kita lakukan itu adalah Pergunakan waktu untuk mengerjakan pelatihan mandiri Jadi guru diminta untuk melakukan pengembangan dirinya sendiri secara mandiri Apalagi sekarang itu banyak sekali pelatihan-pelatihan di aplikasi Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar Berupa pelatihan PNM Atau pelatihan mandiri mengajar Demikianlah Bapak Ibu pembahasan latihan soal P3K tahun 2023 Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menjawab soal tes nantinya Dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini Demikian saja Assalamualaikum Wr. Wb